Jujur saja pemirsa, informasi yang disampaikan oleh dua partai ini, baik PDIP dan Demokrat, mengenai apa yang sebenarnya diperbincangkan kemarin oleh Mbak Puan dan Mas Ahaye, ini masih normatif saja yang diterima oleh masyarakat. Baru kulit luarnya saja, bahkan kulit teratasnya. Mereka memang baru menyampaikan, bahkan juga perwakilan dari dua partai selalu menyampaikan bahwa apa yang diperbincangkan ini bukanlah soal politik praktis. Ini hanya masalah memperbaiki hubungan, mencairkan suasana antara dua partai, dan juga bersama-sama berkomitmen untuk bisa menjaga pemilu 2024 bisa berjalan aman dan damai. Tapi benar nggak sih pertemuan selama satu jam hanya membicarakan mengenai masalah itu saja? Tidak adakah tawaran-tawaran politik mengenai pemilu 2024 dan juga bisa menampingi Mas Ganjar Panowo? Kita akan gali lebih dalam lagi, kita akan dengarkan pendapat Puan dan Nasumpa, termasuk juga apa arti penting dari pertemuan ini dan adakah imbasnya terhadap posisi tawar dari Mas Ahaye di Koalisi Perubahan. Sudah hadir di samping saya pengamat politik Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Umam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Dan jika selain Mas Umam menemani saya di studio, ada satu lagi narasumber yang bisa memberikan pendapatnya melalui daring, yaitu pakar komunikasi politik Prof Karim Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof Karim. Selamat malam Bopi Mas Khairul Umam. Baik, Prof Karim mungkin kita ingin sekali dengar lebih dahulu bagaimana analisanya. Apakah pertemuan semalam ini artinya ada dua. Apakah kemudian menjadi pengakuan bagi demokrat bahwa demokrat yang diakui adalah demokrat versinya Mas Ahaye dan bagaimana pengaruhnya terhadap posisi tawar Mas Ahaye di Koalisi Perubahan? Prof Karim. Ya, itu yang pertama benar gitu ya. Tapi bisa juga bermakna bahwa itu merupakan tambahan godaan bagi Ahaye gitu ya. Selain digoda oleh kubunya Muldoko, juga digoda oleh PDIP. Jadi saya sering melukiskan pertemuan ini menjadi poin bagi PDIP, kemudian temptation atau godaan bagi Ahaye, sekaligus juga challenge atau bahkan mungkin pressure bagi Anies Baswedan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak melihat potensi yang terlalu jauh dari pertemuan kemarin karena kalau dalam sepak bola ini baru ya position football gitu ya. Permainan bola antar pemain di daerah pertahanannya sendiri-sendiri. Mengapa begitu? Karena masing-masing menyadari bahwa kedua kubu memiliki pandangan politik yang berbeda, memiliki posisi yang berbeda. Dilihat dari sejarah misalnya bukan hanya konflik yang disebut-sebut di antara mereka, tetapi juga dalam empat kali pemilu langsung. Belum pernah kedua partai ini bertemu. Mengapa begitu? Karena meskipun wacara klasik ya kalau kita gunakan, tapi sering disebut oleh politisi di tanah air bahwa Demokrat dan PDIP itu berasal dari kutub yang sama, kutub nasionalis. Saya katakan ini sebenarnya kan tipologi klasik ya dari Herbert Fay, tapi itu sering digunakan. Oleh karena itu maka kedepannya seperti apa, sulit ditebak gitu ya. Tetapi yang pasti apapun bisa terjadi dalam politik selama komunikasi itu dimulai. Dan saya yakin sebagai politisi mereka tidak mungkin melangkah sebelum yakin benar bahwa ada langkah kedua, ketiga, keempat. Sebab masing politik kan mengajarkan begitu, maka jangan Anda melangkah sebelum Anda yakin langkah kedua, ketiga, itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan memberikan posisi tawar? Saya tidak yakin sekali lagi ya, bukan posisi tawar. Tetapi ini merupakan challenge yang pasti, sebab kita tahu entah kebetulan atau tidak, pertemuan ini kan terjadi di tengah tekanan Demokrat kepada koalisi perubahan untuk segera mengumumkan calon wakil presidennya dan jika tidak maka Demokrat akan mengevaluasi keberadaan di koalisi ini. Nah ini seperti apa ya, apakah ini sebuah kebetulan atau jangan-jangan ini sebuah kebetulan yang didesain gitu ya. Seperti misalnya kita melihat bagaimana kebetulannya pergerakan kemerdekaan Indonesia di tengah kehancuran Jepang melawan sekutu gitu ya. Jadi hal seperti ini menjadi maksim dalam politik, ada kebetulan politik yang memang-memang kebetulan, tetapi ada kebetulan politik yang memang berhadapan dengan situasi yang menguntungkan dan itu disebut sebagai momentum. Baik, ini menjadi momentum. Mas Umum punya pandangan tersendiri, apa dampak dari pertemuan ini terhadap Demokrat kalau kita lihat? Ya, secara kalkulasi memang pertemuan ini Mbak Putri memberikan nilai tawar yang lebih kepada Demokrat terutama ketika menghadapi satu situasi yang masih uncertain, terutama terkait dengan konteks PK yang masih ada di Mahkamah Agung. Artinya bahwa kemudian pertemuan antara Puan dan AHY ketika kemudian itu terjadi, artinya apa? The ruling party sedang memberikan legitimasi bahwa yang diakui oleh partai penguasa adalah partai demokrat yang dipimpin oleh AHY. Ada pun kemudian yang lain sebenarnya yang patut diapresiasi oleh semua pihak, bahwa ini kemudian menjadi sebuah momentum politik rekonsiliasi itu. Bagaimanapun juga, situasi dua dekade yang tidak memberikan ruang bagi terjadinya komunikasi antara dua kutub kekuatan ini, kemudian sekarang di tangan para pemimpin muda, semuanya kemudian terjadi. Sesuatu yang dibayangkan tidak mungkin terjadi, semua terjadi. Artinya yang dilakukan Mbak Puan, yang dilakukan Mas AHY, mempertegas bahwa politics is all about possibilities, dan itu ternyata terbukti. Nah ada pun kemudian terkait dengan kerjasama dalam konteks politik praktis, saya pikir itu akan terjadi ketika basis komunikasi sudah terbentuk. Nah saya sendiri juga melihat tidak ada satu proses sampai pada konteks negosiasi politik praktis dalam pertemuan ini, tetapi bahwa pertemuan ini bisa menjadi sebuah embryo bagi terjadinya kerjasama politik yang jauh lebih strategis pada momentum yang akan datang. Tetapi ada satu hal lagi yang harus kita baca, Mbak Putri. Pertama, memang dalam konteks konfigurasi kekuatan capres-capres per hari ini, sepertinya tidak akan terjadi perubahan signifikan. Karena bagaimanapun juga, Demokrat sudah berada di koalisi perubahan, dan kemudian kutub dari PDIP sudah mendeklaransikan Pak Ganjar. Relatif sudah memiliki gap di sana. Tetapi harus diingat, kalau misal tiga capres-capres, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, yang maju nanti di Pilpres 2024, besar kemungkinan akan terjadi dua putaran. Maka di level ini, partai dalam konteks ini PDIP harus meyakinkan, apakah ketika kemudian nanti masuk di putaran kedua, misalnya dari partai koalisi perubahan, apakah akan ngeblok semuanya, Demokrat, Nasdem, dan juga PKS, kepada Pak Prabowo. Kalau misal kemudian itu terjadi, maka ini akan menjadi sebuah ancaman serius bagi PDIP. Nah, yang bisa dilakukan oleh PDIP adalah menghitung secara cermat, mana di antara satu dari tiga partai di koalisi perubahan yang sekiranya memungkinkan untuk diajak negosiasi. Perhari ini secara ideologis dengan PKS agak susah. Sementara dengan Nasdem, diakui atau tidak, sedang ada gap komunikasi yang cukup serius. Maka the only one yang sepertinya masih cukup memungkinkan PDIP membuka ruang komunikasi dengan partai demokra. Nah, inilah yang sepertinya perlu kita cermati. Di samping kemudian nanti juga kita bisa bicarakan apa politik kepentingan beyond dari 2024 antara Puan dan juga AHY. Menarik ini Mas Umam. Nanti kita akan tanya juga bagaimana pandangan dari Prof. Karim mengenai hal ini, pertemuan ini. Ini sebenarnya sasarannya ke depan. Jika memang ternyata pemilu 2024 ini akan berjalan lebih dari satu putaran. Tapi nanti kita dengarkan pandangan dari Prof. Karim. Setelah juga kami sudah kembali saat lagi. Terima kasih telah menonton!